Apa itu Transpose Matrix? Oke, disini saya, Mr. Aji, the most go-kill math teacher from Semarang City, Sintrasia, Indonesia, yeay, akan menjawabnya. Langsung saja pemirsa, Transpose Matrix, definisinya adalah, dia dilambangkan definisi, ya, jadi kalau saya punya Matrix A, Transpose Matrix itu didefinisikan sebagai, nah seperti ini pemirsa, ini dilambangkan A pangkat T ya, ada buku yang nulis A pangkat jeret gini, tapi lazimnya Transpose Matrix itu adalah A dipangkatin T. Definisinya adalah Transpose Matrix itu mengubah baris jadi kolom, jadi mengubah baris Matrix menjadi kolom, atau sebaliknya, kolom Matrix menjadi baris. Maksudnya seperti ini, misalkan saya punya Matrix A adalah Matrix 2 kali 2, ini 1, 2, 3, 4. Perhatikan disini pemirsa, ini ordonya 2 kali 2 ya. Ini baris yang pertama. Maka Transpose-nya jadi A pangkat T, baris yang pertama tadi, 1, 2, diubah jadi kolom yang pertama, 1, 2, seperti ini. Ya, jadi kolom pertama. Terus baris yang kedua jadi kolom yang kedua, jadi ini 3, 4. Seperti itu pemirsa. Lebih tepat lagi, saya kasih satu contoh, Matrix ordonya adalah 3 kali 2. 3 baris 2 kolom, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita Transpose-kan ya. Transpose-nya berarti A pangkat T. Ini baris yang pertama, jadi kolom yang pertama. Jadi seperti ini, 1, 4, alright. Terus baris yang kedua jadi kolom yang kedua, 2, 5. Dan yang ketiga, baris yang ketiga, jadi kolom yang ketiga, 3, 6. Nah, sekarang perhatikan. Ini memiliki ordu 2 baris 3 kolom. Jadi 2 baris 3 kolom. Oh, jadi ketemu. Kesimpulannya apa pemirsa? Transpose matrik itu adalah mengubah letak ordu. Ya, jadi 3 kali 2, kalau Transpose-nya akan berubah menjadi 2 kali 3. Paham pemirsa? Oke. Apakah pemirsa punya pertanyaan? Silahkan tanyakan saja kepada saya, Mr. Aji. Dan jangan lupa pemirsa, subscribe, like, and share my channel. Oke, sekian pemirsa. Dadah. 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 Terima kasih.